Kembali lagi dengan saya, Mohd Fathaila Adbar, membahas isu-isu hukum kekinian. Baik. Baik, aksi mahasiswa juga masih cukup banyak mempertanyakan tentang RKUHP. Bahkan Presiden BEMUGM juga sempat menyatakan bahwa penundaan adalah bahasa politik, terima atau tolak. Presiden menunda, tunda itu kan sebenarnya bahasa politis Bung Karni. Kalau kita lihat sebenarnya kalau saat paripurna itu ya adanya tolak atau terima gitu, nggak ada tunda. Terkait RKUHP, ini kita berbicara RKUHP ya, kita tidak berbicara tentang KPK dan lain sebagainya. Terkait RKUHP, dalam pembaruan hukum pidana, penundaan merupakan solusi terbaik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kenapa? Penundaan tersebut untuk memperbaiki pasal-pasal yang dianggap masih kontroversial. Kenapa? Karena kita tidak mungkin menolak rancangan KUHP. Kenapa? Karena rancangan KUHP dibutuhkan, terutama dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Bahwa hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman. Jadi sunatullahnya, hukum itu selalu diperbaiki. Pertanyaannya adalah, KUHP kita yang kita pakai saat ini, itu berlaku sejak 1918. 1918 sebelum kita merdeka, masih menjadi WVS for Netherlands India. Jadi, Wetbook Van Stafrech for Netherlands India atau KUHP untuk India Belanda. Ketika kita merdeka 1945, diperlakukan kembali dengan aturan peralihan. Ada Undang-Undang 146 juga memperkuat pemberlakuan KUHP. Umurnya sudah berapa? Berarti umurnya sudah satu-satu tahun tahun ini. Mendekati 102 tahun. Sudah cukup tidak relevan sebagai aturan hukum, tidak memiliki perubahan. Apalagi terdapat unsur-unsur kolonialisasi yang cukup banyak di situ. Banyak aturan dan bahkan sampai dengan saat ini kita tidak punya kerjaman resmi KUHP. KUHP yang kita punya ada terjemahan Plot Mulirno, R. Susilo, ada punya Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, tetapi tidak ditetapkan sebagai KUHP resmi. Ini menjadikan kebutuhan kita akan KUHP. Dan harus dipelajari. Penolakan sebagian besar adalah terkait Buku 2 KUHP. Seharusnya yang kita pelajari adalah Buku 1 KUHP. Buku 1 KUHP berisi tentang aturan umum. Kalau kita membahasakannya, dia berisi prinsip-prinsip hukum pidananya atau asas-asasnya. Jadi sebelum kita bicara Buku 2, kita bicara Buku 1 dulu. Buku 1 KUHP adalah sesuatu yang luar biasa bagusnya. Karena dia mengandung konsep keadilan restoratif. Apa itu keadilan restoratif? Albert Engloss dalam bukunya, yang kemudian dikutip Prof. Eddie dalam bukunya Prinsip-prinsip hukum pidana, itu ada tiga keadilan. Ada keadilan retributif, ada keadilan distributif, ada keadilan restoratif. Retributif itu intinya pidana dijatuhkan untuk membalas aja nih. Dia mencuri, kita bunuh. Atau dia mencuri, kita pinjarakan. Itu keadilan retributif. Keadilan retributif. Oh dia melakukan pencurian. Oke kita rehabilitasi agar dia tidak lagi melakukan pencurian itu. Jadi kita masih melihat orangnya. Keadilan retributif, kita melihat korban. Jadi dalam keadilan retributif, yang dikembalikan adalah bagaimana semua segala sesuatu kembali ke dalam keadaan semula sebelum adanya kejahatan. Bagaimana korban mendapatkan hak-haknya kembali. Dan bagaimana kita memikirkan agar si pelaku tidak melakukannya lagi. Itu yang timbul dalam RKUHP. Contohnya kita bisa melihat di mana. Dikenal adanya pemaafan hakim. Raktelik pardon. Nanti dilihat di pedoman pemidanaan. Dalam pedoman pemidanaan, ditekankan bahwa hakim ketika melihat dengan pertimbangan-pertimbangannya, tindak pidananya dianggap ringan, tidak membahayakan, dan lain sebagainya. Maka hakim, sekalipun terbukti rumusan gelingnya, hakim tidak dapat untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan sama sekali. Kenapa ada pedoman pemidanaan seperti ini? Karena kalau misalkan kita perhatikan, KUHP kemudian memformulasikan tujuan pidana. Salah satu tujuan pidananya adalah mengembalikan segala keadaan kembali ke dalam keadaan semula dan merehabilitasi pelaku. Itu adalah tujuan pidana utama dalam RKUHP. Sehingga dengan konsep tersebut menjadi konsep yang restoratif. Bahkan, pidana penjara itu dipakai sebagai alternatif pemidanaan terakhir. Kalau diperhatikan, ada pidana denda, jadi penjara dapat dialternatifkan menjadi pidana denda, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dalam kondisi-kondisi tertentu. Contoh, kapan penjara bisa menjadi denda? Contoh misalkan dalam suatu pencurian, dalam KUHP itu dikatakan, kalau sudah ada pengembalian ganti rugi dari pelaku kepada korban, hakim dapat tidak menjatuhkan pidana penjara. Ini bentuk restoratif, bagaimana peradilan pidana membiarkan adanya formulasi atau resolusi penyelesaian masalah antara pelaku dan korban. Ini kan bentuk konsep KUHP yang restoratif. Dengan konsep-konsep restoratif tersebut, kita juga bisa melihat ada pidana kerja sosial. Ketika dia daripada dijatuhi pidana penjara, dia dapat dijatuhi pidana kerja sosial. Atau misalkan kasus tentang gelandangan, dia dipidana 1 juta. Pada dasarnya, penggelandangan tersebut sebelumnya dalam KUHP itu diatur ada pidana penjaranya. Dirubah menjadi pidana denda. Kenapa pidana denda? Karena kemudian, pidana denda jika tidak dapat dibayarkan, negara wajib. Wajib merehabilitasi pelaku. Sehingga dalam hal ini, orang-orang yang menggelandang tersebut wajib dipelihara lebih lanjut oleh negara untuk diberikan penghidupan yang layak. Arahnya sebenarnya ke sana. Jadi ini harus korelasi juga dengan undang-undang kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi, tadinya itu adalah kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan kelahan dengan cara seperti itu dalam hukum pidana. Jadi, konsepnya kalau kita pelajari sebenarnya RKUHP ini bersifat restoratif. Karena dia pembangunan, dia sudah disusun pertama kali dengan tahun 1963. Draft awal pertama kali itu ada tahun 90-an. Sudah ada. Sudah lama sekali pembahasannya. Penolakan terhadap RKUHP secara penuh adalah hal yang keliru. Merevisi bagian-bagian tertentu adalah hal yang baik. Karena pasti, setiap pekerjaan tidak akan ada yang sempurna. Setiap hukum manusia tidak akan ada yang sempurna. Oleh karena itu, perbaikan kedepannya adalah lebih baik. Apresiasi kepada konsep restoratif RKUHP harusnya didukung. Begitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.